Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang integral substitusi Jadi integral substitusi digunakan untuk mengubah permasalahan integral yang rumit ke bentuk yang lebih sederhana Dengan memilih, ini adalah substitusinya, U sama dengan GX Langsung saya beri contoh Misalkan soalnya adalah integral 2X dikali X kuadrat plus 1 pangkat 50 DX Jadi kalau soalnya seperti ini, kita harus memilih ya yang jadi U nya yang mana Jadi kalau seperti ini, kita pilih U nya X kuadrat Jadi ini misal U sama dengan X kuadrat plus 1 Ini kita turunkan DU per DX nilainya adalah 2X Nah ini kan di soal ada 2X ada DX Ini DX nya kita pindah ke kanan Jadi 2X DX Yang kiri sisanya adalah DU Jadi DU sama dengan 2X DX Nah ini di soal ada 2X DX Maka soalnya ini bisa kita ubah Menjadi integral yang 2X DX Kita ganti dengan DU Kemudian yang bagian ini X kuadrat plus 1 kan U Ini jadinya menjadi U pangkat 50 Jadi X kuadrat plus 1 ini adalah U pangkat 50 Jadinya U pangkat 50 Selanjutnya tinggal kita integralkan seperti biasa Kita integralkan terhadap U Ini adalah 1 per 51 U pangkat 51 plus C Ini jadi 1 per 51 U nya kita kembalikan lagi X kuadrat plus 1 pangkat 51 plus C Jadi ini adalah hasil akhirnya Contoh berikutnya Misalkan soalnya adalah integral X dikali Sin X kuadrat plus 9 D X Di ini kita misalkan U sama dengan X kuadrat plus 9 Maka DU per DX Ini nilainya adalah 2X Nah ini di soal ini ada X Ini ada DX Maka ini kita munculkan yang bagian kanan adalah X DX Ini yang DU tetap di sebelah kiri Kemudian ini karena ada 2 2 nya kita pindah ke kiri jadi setengah Jadi setengah DU sama dengan X DX Jadi biar X DX nya ini bisa kita rubah Jadi setengah Jadi setengah DU Sehingga integralnya Integral X dikali Sin X kuadrat plus 9 DX Ini nilainya adalah Jadi ini ada X Ada DX X DX Kita rubah menjadi setengah DU Kemudian Sin X kuadrat plus 9 X kuadrat plus 9 Kita ganti dengan U Ini kita ganti dengan U Jadi ini setengah Sin U Nah ini kita integralkan Hasilnya adalah Min setengah Cos U plus C Kemudian U nya kita kembalikan X kuadrat plus 9 Jadi ini min setengah Cos X kuadrat plus 9 Plus C Contoh berikutnya Misal soalnya adalah Integral Sin pangkat 5X Dikali cos X DX Jadi kita misalkan U nya adalah Sin X Ini sin pangkat 5 Sin pangkat 5X Maka DU per DX nya Sama dengan sin X Diturunkan jadi cos X Disini ada cos X DX Ini DX nya kita pindah ke kanan Ini menjadi cos X DX Jadi nanti cos X DX nya menjadi DU Maka soalnya menjadi Sin pangkat 5X Cos X DX Ini yang cos X DX nya menjadi DU Sin pangkat 5X Sin X nilai sama dengan U Jadi kalau sin pangkat 5 Ini jadi U pangkat 5 U pangkat 5 di integral 1 per 6 U pangkat 6 Plus C U nya kita kembalikan sin Jadi ini nilainya adalah 1 per 6 Sin pangkat 6X Plus C Jadi biasanya Permisalannya ini Kita pilih Sehingga nanti turunannya Bisa menghilangkan Fungsi yang lain Dari integran Jadi ini X kuadrat plus 1 Diturunkan Ada 2X Nanti bisa menghilangkan 2X disini Ini X kuadrat plus 9 Jadi 2X Nanti X nya Bisa menghilangkan yang X Di soal Kemudian yang ini Kita pilih sin X Karena ini pangkat 5 ya Ini pangkat 1 Sin X Kita turunkan jadi cos X Nanti cos X nya bisa hilang Sekian Terima kasih Terima kasih